jsem Styro escape nah seperti itu maksudnya dan apabila di diberi input ia sinyal-inputnya dikegunakan esa nah itulah kerusakannya Ini apa penyebabnya Mari kita Bungkar dan kita teliti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman sekalian Di channel maswar service Yang pada kesempatan kali ini Mendapatkan servisan sebuah speaker aktif Merknya Ini sebenarnya adalah merk polytron Karena ada keusilan Jadi huruf P dan huruf N Dibuang jadi polytron Jadi ini adalah speaker aktif Dan USB player MP3 player Ada pun untuk Spesifikasinya Silahkan dibaca sendiri Tidak kabur Nah ini Spesifikasinya Ada pun kerusakan Dari speaker aktif ini Kita coba Untuk Menyalakan Kita tancapkan Untuk Lestriknya Seperti itu ya Dan apabila Diberi input Sinyal inputnya Dipegang Punya seperti ini Nah itulah kerusakannya Ini apa penyebabnya Mari kita Bongkar Dan kita teliti Sinyal inputnya 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 Sinyal input yang langkaian mesinnya udah seperti ini nanti akan kita cek apanya yang rusak nah ini adalah bagian dalamnya ini sudah merupakan power amplifier nya adalah sudah gantiannya bukan orisinilnya lagi ini digunakan power amplifier gantian dan kalau posisi terbuka ini ya terus kita nyalakan itu ada bunyi denik-deniknya kok sudah hilang ya tadi ada peningin seperti sudah agak lumayan bagus kalau sudah ya berarti hanya perlu disolder ulang ya tadi waktu saya coba pertama ada suara berdenyit ya kalau pas posisi dibuka seperti ini yang mungkin nanti akan kita solder ulang dulu terutama di bagian elko-elko nya belum diapa-apakan sudah hilang penyakitnya tapi nanti kita solder ulang ya bagian-bagian ini baik di elko kaki-kaki trako dan lainnya ini nanti akan kita solder ulang saja sebelum dicoba lagi dengan musik Oke ya yang sudah saya lakukan solder ulang tadi di bagian ini elko besar dan elko-elko di bagian sekunder ini dan juga kaki-kaki trako saya lakukan penyelderan selanjutnya kita coba untuk membunyikan musik dan sepertinya suaranya sudah normal oke untuk penanganan kasusnya sudah selesai dan ternyata hanya butuh penyelderan ulang semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh